Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel MSD di video kali ini saya kembali ingin ngebahas tentang BCA ya teman-teman karena setelah saya cek di video yang ini ternyata banyak yang berkomentar dan minta request tentang cara mengubah nomor HP BCA atau nomor HP BCA Mobile Banking yang sudah tidak aktif atau sudah hangus mungkin juga kartu yang terdaftar di BCA Mobile Banking itu sudah hilang sebenarnya saya ingin membuat tutorial ini dari bulan-bulan kemarin karena belum sempat ya teman-teman dan disini kebetulan punya istri saya itu ingin mengganti nomor dengan yang baru karena nomor yang sebelumnya itu sudah hilang jadi kalian simak dan tonton video ini sampai selesai jangan di skip ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel MSD dan jangan lupa share ya oke untuk melakukan pergantian atau mengubah nomor HP BCA atau BCA Mobile Banking yang sudah tidak aktif kalian tidak perlu ke kantor BCA kalian bisa lakukan sendiri di mesin ATM ya teman-teman kalian persiapkan kartu ATM kalian jika kalian tidak punya kartu ATM kalian bisa cek video ini untuk mencetak kartu ATM BCA kalian simak dan tonton video ini sampai selesai jangan di skip ya teman-teman kita masuk ke tahap yang pertama mengganti nomor lama atau hapus nomor lama yang sudah tidak aktif oke disini kita masuk terlebih dahulu ya teman-teman kita masukkan pin ATM kita di mesin ATM kemudian di menu halaman awal ya teman-teman seperti ini kalian pilih penarikan tunai atau transaksi lainnya di bagian menu transaksi lainnya ini kalian pilih daftar e-banking oke selanjutnya kalian pilih menu nomor HP e-banking ya teman-teman nah di bagian menu nomor HP e-banking ini akan muncul nomor HP kalian yang terdaftar di BCA atau BCA Mobile Banking ya teman-teman disini ada keterangan silahkan pilih nomor yang akan diubah atau ditambah jika nomor kalian ada di urutan nomor 1 maka kalian harus masukkan angka 1 ya teman-teman selanjutnya kalian klik benar oke di langkah selanjutnya di bagian ini akan muncul nomor HP kalian yang sebelumnya dan disini juga ada 2 pilihan kalian bisa langsung mengganti nomor HP yang baru di bagian ini atau kalian hapus terlebih dahulu nomor HP yang lama tapi jika kalian ingin langsung mengganti nomor HP yang baru kalian tinggal masukkan nomor HP yang baru di bagian ini ya teman-teman jika sudah benar kemudian kalian klik tombol benar di langkah selanjutnya kalian akan diminta untuk mengkonfirmasi pilih tombol iya kemudian kalian akan diminta untuk membuat pin untuk registrasi BCA mobile bankingnya nanti kalian buat ya teman-teman untuk pin yang baru nah jika kita ingin menghapus nomor sebelumnya atau nomor yang sudah tidak aktif sebelum kita melakukan pergantian nomor HP yang baru kita masukkan angka 0 disini ada keterangan untuk menghapus nomor ini kita masukkan angka 0 kemudian kita klik benar setelah kita klik tombol benar kita akan diminta untuk konfirmasi kembali apakah anda yakin nomor handphone 0 adalah milik anda kita klik tombol iya setelah klik tombol iya nanti akan muncul stroke seperti ini nah disini ada keterangan nomor handphone yang terdaftar itu kosong atau sudah terhapus ya teman-teman nah kita coba untuk cek kembali di bagian nomor handphone e-banking apakah nomornya sudah terhapus kita masuk lagi ke daftar e-banking kemudian kita pilih nomor HP e-banking nah disini untuk nomor HPnya sudah kosong sudah terhapus semua ya teman-teman atau sudah tidak ada nomor HP yang terdaftar nah setelah kita berhasil menghapus nomor HP yang sudah tidak aktif atau nomor HP yang lama kita masuk ke tahap yang kedua kita daftarkan nomor HP yang baru ya teman-teman oke kita lanjut oke selanjutnya kita login kembali nah di bagian ini kita pilih penarikan tunai atau transaksi lainnya disini kita pilih daftar e-banking kemudian kita pilih menu mobil banking kita daftarkan nomor yang baru ya teman-teman untuk menggantikan nomor HP yang lama kita pilih ya di bagian ini kemudian disini kita masukkan nomor HP yang baru yang ingin kita daftarkan ke BCA mobil banking oke selanjutnya setelah kalian berhasil memasukkan atau sudah benar memasukkan nomor HPnya kita pilih benar oke disini kita konfirmasi kembali kita klik ya di langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat pin mobil banking ya teman-teman kalian boleh samakan dengan pin yang lama atau kalian buat pin yang baru selanjutnya kalian diminta untuk masukkan ulang pin mobil banking yang sudah dibuat tadi samakan dengan pin yang dibuat tadi ya teman-teman nah selanjutnya kita tinggal tunggu struknya tercetak nah di dalam struknya itu akan muncul keterangan seperti ini nomor handphone yang sudah terdaftar akan muncul di struknya ya teman-teman nah jika semuanya sudah berhasil kalian sudah bisa langsung aktifasi BCA mobil bankingnya ya teman-teman dengan nomor yang baru tapi sebelum kita masuk ke tahap yang ketiga sebelum aktifasi mobil banking kalian simak dulu di tahapan ini setelah kalian berhasil menghapus atau mengubah nomor HP yang lama ke nomor HP yang baru kalian bisa hubungi halo BCA melalui aplikasi halo BCA di bagian menu call kemudian kalian pilih perbankan tapi untuk menghubungi halo BCA ini tidak wajib ya teman-teman kalian boleh menghubungi atau tidak atau langsung aktifasi ulang tujuan untuk menghubungi halo BCA itu hanya bertujuan untuk mengkonfirmasi nomor HP yang baru dan kita bisa melakukan pengecekan nomor HP yang lama yang sudah dihapus apakah sudah terhapus di bagian sistem BCA melalui halo BCA ini oke kita langsung ke tahap yang ketiga untuk aktifasi ulang nomor HP yang baru di BCA mobile banking untuk melakukan aktifasi BCA mobile banking dengan nomor HP yang baru itu tidak jauh beda dengan aktifasi ulang seperti biasanya ya teman-teman kita klik di bagian MBCA kemudian di halaman ini kalian scroll saja sampai ke bawah sampai ketemu tombol escape kalian pilih tombol escape kemudian di bagian ini kalian masukkan 16 angka nomor kartu ATM kalian masukkan 16 angka di depan kartu ATM ya teman-teman itu ada kalian masukkan di bagian ini selanjutnya kita klik tombol OK nah kemudian kita akan diarahkan ke halaman SMS untuk kirim SMS aktifasi ulang menggunakan nomor HP yang terdaftar kita pilih nomor HP yang terdaftar usahakan nomor HP kalian yang terdaftar itu mempunyai pulsa yang cukup ya teman-teman supaya kirim SMS aktifasi ulangnya itu tidak gagal setelah SMS aktifasi berhasil terkirim kita masuk lagi ke BCA Mobile Banking nah disini kita akan diminta untuk membuat atau memasukkan kode akses ya teman-teman kalian boleh masukkan kode akses yang sebelumnya atau kalian buat kode akses yang baru di bagian ini ya teman-teman kita buat di form yang pertama kode aksesnya kemudian kita konfirmasi kembali untuk form yang kedua ya teman-teman kita samakan dengan form yang pertama untuk kode aksesnya kemudian kita klik tombol OK nah disini akan tampil nomor kartu ATM Anda kemudian kita klik tombol Send ya teman-teman untuk konfirmasi selanjutnya selanjutnya kita diminta untuk memasukkan pin MBCA yang sudah kita buat di mesin ATM di waktu kita mendaftarkan nomor BCA Mobile Banking yang baru oke disini ada keterangan Anda telah berhasil melakukan aktifasi nah disini sudah berhasil ya teman-teman dan kita sudah bisa kembali masuk ke BCA Mobile Banking dengan menggunakan nomor HP yang baru jadi mungkin cukup sampai disini video tutorial kali ini ya teman-teman saya sudah menjelaskan secara detail dari cara mengubah nomor HP BCA Mobile Banking yang baru sampai melakukan aktifasi ulang dengan nomor HP yang baru oke dan terakhir dari saya jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman klik tombol subscribe-nya di komen, di like juga, di share ke yang lain ya teman-teman oke terakhir Assalamualaikum Wr. Wb sampai ketemu di video tutorial selanjutnya bye-bye